selamat datang di perkebunan channel dan Om Swastiastu untuk kita semua dan Assalamualaikum berkatu saya akan membuat konten tutorial cara menyemai benih bunga matahari teman-teman bunga matahari seperti ini teman-teman ini bunga matahari yang sudah kering ya yang sudah kering saya ini kan ada bijinya teman-teman maaf ada bijinya teman-teman ini bijinya kita semai untuk kita tanam ini kalau dia tumbuhnya itu selama tiga hari ya tiga hari sampai dua hari kalau beruntung sih kalau kaki ini saya punya banyak dan saya punya tiga ya teman-teman tiga bunganya batahari ya teman-teman oke langkah pertama kalian ambil dulu tanah ya teman-teman tanah tanah subur atau tanah kompos kita bisa tanah perkarangan atau bisa tanah kebun ya teman-teman ini saya menggunakan tanah kebun ya atau bisa kita tanam lalu kita ambil bijinya bunga matahari ya teman-teman seperti ini ya teman-teman saya ambil yang kecilan ini kita goyang-goyangkan seperti ini ini biji bunga matahari ya teman-teman ini tuh sangat banyak sekali satu bunga ini bisa menghasilkan sampai 200 biji teman-teman ini yang kecil yang kecil aja belum banyak ya seperti ini ya teman-teman bijinya seperti ini ini bijinya biji bunga matahari cara menanamnya ini seperti ini ya teman-teman ini si ujung bunga matahari ini kita tancapkan ke tanah ya teman-teman seperti ini kita tancapkan saja tipis-tipis ya teman-teman ini ada yang jatuh juga nah seperti ini kita tancap-tancapkan saja kita beri jarak 2 cm ya teman-teman 2 cm info biar kenapa biar cepat pertumbuhannya ada dua metode penanamannya teman-teman pertama ini cara ditancap seperti ini saya zoomkan dulu nah seperti itu saya zoomkan seperti ini teman-teman saya pakai kamera api soalnya seperti ini ada hal itu langkah pertama ada cara kedua ya teman-teman cara keduanya ditidurkan seperti ini teman-teman caranya ditidurkan bunga mataharinya nah seperti ini nah ada dua cara teman-teman seperti ini teman-teman ini cara kedua ini cara ketiga ya teman-teman saya biasanya menggunakan cara kedua ini dengan cara menghidurkan si buk biji bunga matahari ini nah seperti itu lalu kalian bisa siram siram dengan air saya ambil dulu airnya saya mengambil airnya air ini saya menggunakan air sumur ya teman-teman air sumur ini sangat bagus untuk tanaman karena tidak mengandung kaporit ya teman-teman ini saya udah kita lubangi teman-teman bisa membuatnya penyiraman sendiri ya dengan melobangi untuk botol aqua ini seperti ini lalu kita siramkan ke eh tan si biji bunga matahari ini ya teman-teman jadi kita sirami dengan merata ya teman-teman nanti saya akan membuat part keduanya pertumbuhannya ya teman-teman dari nol sampai dia tumbuh ya teman-teman nah seperti ini sampai benar-benar rasa ya teman-teman agar bunga matahari ini lembab sama juga sama benih cargai dan benih tomatnya kalau benih tomatnya sudah tumbuh ya teman-teman saya sudah pernah mencobanya lalu kita tutup dengan polybag atau kain apapun yang hitam ya plastik bisa kain apapun kartus bisa bisa digunakan tinggal tutup di atasnya lalu kita tinggal tunggu selama satu hari saya kedua hari bakalan tumbuh teman-teman untuk hasilnya saya punya yang besar ya teman-teman yang sudah berumur tiga minggu mungkin daya tiga minggu saya akan tunjukkan dimana dia ada dekat tanaman bayang sini yang ini kencang ya teman-teman jangan lupa untuk live subscribe saya simpan di tempat yang meja saya simpan di bawahnya ini saya simpan di bunga matahari ini ya ini tanaman cabai teman-teman tanaman cabai ini tanaman tomat saya ya teman-teman yang sudah berumur lima hari teman-teman yang sudah tumbuh ini tanaman kalau ini pacar air ya teman-teman pacar air nanti saya akan membuat pondanya ini baru satu satu hari ya teman-teman kemarin saya tanam mendadak yang warna putih ini teman-teman tuh ini tanaman cabai ini tanaman matahari ini kita tanam oke saya akan menunjukkan hasilnya yang sudah yang tumbuh ya yang berumur tiga minggu ya wainnya sangat kencang disini ada tanaman jagung juga teman-teman saya ada tanaman jagung jagung merah ini teman-teman nah ini asalnya ini yang berusia tiga minggu ini untuk tanaman tanaman bunga mataharinya teman-teman gimana nih oke bunga mataharinya ini juga yang sudah sekecil ya ini usianya seti minggu nggak semuanya yang usianya tiga minggu ya teman-teman ini usianya seti minggu yang kecil ini karena berdempetan disini ya teman-teman ini juga bunga matahari kita ya ini bunga matahari kalau ini sudah tiga minggu ya teman-teman ini tanaman bayam merah saya teman-teman ini bayam merahnya nanti saya akan membuat kontennya ya teman-teman secara menyemai bayam merah ya teman-teman bayam merah batik teman-teman ini bayam merah batik ini saya di eh ini dijakang rumah ya teman-teman itu tanaman jagung disana disana juga ada tanaman bayam juga ya teman-teman tanaman bayam yang usianya ini masih sudah besar sih ada tanaman bayam ya teman-teman ini nanti saya akan membuat kontennya tentang cara menyemai benih bayam dengan gampang ya ini lah ini ya bunga mataharinya ini usianya tiga minggu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati